Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah kali ini kita akan membahas tentang Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Bisa kita lakukan dengan membagi pembilang dengan penyebut Hasil bagi kita tulis sebagai bilangan bulat Sedangkan sisanya ditulis sebagai pembilang pecahan Contoh soal misalnya 5 per 4 5 dibagi 4 sama dengan 1 bersisa 1 1 kita jadikan bilangan bulat Sedangkan sisanya kita jadikan pembilang pecahan Jadi 5 per 4 pecahan campurannya adalah 1 1 per 4 Contoh soal yang kedua misalnya 42 per 8 42 dibagi 8 sama dengan 5 bersisa 2 Nah jadi 5 kita jadikan bilangan bulat Sedangkan 2 kita jadikan pembilang pecahan Jadi 42 per 8 pecahan campurannya adalah 52 per 8 2 cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Itu dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat Ditambah pembilang Misalnya contoh soal 4 3 per 11 4 3 per 11 kita bikin dulu 11 dikali 4 ditambah 3 11 dikali 4, 44 44 ditambah 3, 47 Jadi 4 3 per 11 pecahan biasanya adalah 47 per 11 Contoh soal kedua 3 2 per 5 Kita bikin 5 dikali 3 ditambah 2 5 dikali 3 hasilnya 15 15 ditambah 2 hasilnya 17 Jadi 3 2 per 5 pecahan biasanya adalah 17 per 5 Terima kasih telah menonton!